Al-Fatihah 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 harus diketahui bahwasannya height itu, untuk bisa dikatakan height itu ada beberapa kriteria. Pertama, dalam segi keluarnya. Jadi keluarnya itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Minimalnya itu adalah 24 jam sehari semalam. Dan keluarnya itu tidak harus sekaligus 24 jam. Bisa ditempuh 24 jam itu 2 hari, 3 hari, 4 hari bisa. Yang penting tidak melebihi daripada 15 hari. Karena paling banyak daripada height itu adalah 15 hari. Jadi seperti umpamanya, ketika hari pertama itu keluar 6 jam. Berikutnya tidak keluar. Hari ketiga, dia keluar 6 jam. Berikutnya tidak sampai 15 hari. Maka keluarnya ini ada 3 hari, kalau tidak salah, atau 2 hari. 6 ditambah 6, itu 12. Kalau 2 hari hanya 12, berarti bukan itu namanya height. Bukan apa namanya height. Karena batas minimal itu adalah 24 jam. Yang contohnya, contoh yang bisa ditempuh dengan beberapa hari. Seperti umpamanya hari pertama, dia itu keluar berapa? 6 jam. Hari kedua, 6 jam. Hari ketiga, 6 jam. Hari keempat, 6 jam. Maka kalau dikumpulkan 4 hari ini, maka sudah ada 24 jam. Maka itu namanya height. Artinya para jamaah sekalian yang dirohmatul. Kalau dia itu sudah mengeluarkan darah yang disitu sudah melewati batas minimal, dia juga belum baca, maka dilarang bagi tiga dia untuk melakukan perkara-perkara yang diharapkan oleh orang yang height. perempuan yang height. Kemarin apa juga? Salah satu yang dilarang dari orang-orang yang height. Pertama adalah sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat yang sunnah. Kemudian tawaf. Kemarin kita jelaskan. Kemudian yang ketiga itu adalah menyentuh mustaf. Keempat adalah membawa mustaf. Kemudian yang berikutnya itu adalah berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, kemudian memberikan, mempersilahkan kepada suaminya untuk bersenang-senang di antara besar dan lutut yang ke-8 itu adalah puasa. Itu yang diharamkan oleh orang-orang yang height. Jadi kalau itu adalah height, maka diharamkan delapan perkara yang telah kita jelaskan kemarin. Namun para jamaah sekalian yang dirahmatkan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang tersebut itu belum ada 24 jam, maka apa namanya, kalau belum ada 24 jam ketika keluar ya, seperti hari yang pertama tadi, itu 6 jam. Hari yang pertama itu adalah 6 jam. Ketika keluar dan itu adalah waktu-waktu sholat, waktu-waktu sholat, maka dia harus menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh height, oleh orang yang height. Kan waktu pertama itu kan belum dinamakan height. Karena masih 6, belum ketahuan. Ketahuannya itu pas waktu hari keempat. Dan begitu. Ketika dia keluar height, maka orang tersebut itu harus menjauhi, keluar darah maksudnya, belum dikatakan height karena belum diketahui, maka apa yang dia lakukan harus menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh orang yang height. Yang telah kita sebutkan tadi. Tapi ternyata setelah ditunggu satu hari itu, dia apa? Dia cuma 6 jam. Bagaimana apa yang dia lakukan? Maka yang dia lakukan itu adalah membersihkan kemaluannya, kan sudah berhenti kan? Sudah berhenti, kemudian dia itu berwudu, karena itu darahnya bukan darah height. Maka belum wajib untuk mandi. Kemudian berwudu, kemudian sholat. Yang wajib mandi itu kan, kalau sudah berhenti dari darah, dan itu adalah height. Itu para jamah sekalian yang telah berhenti oleh Allah SWT. Jadi height itu bisa ditempu dengan beberapa hari dengan yang kita jelaskan tadi. Kemudian kalau seseorang tersebut itu sudah height-nya, sudah 4 hari tadi kan, sudah mencapai batas minimal daripada height. Maka dia apa? Mandi, wajib mandi, kemudian melakukan sholat. Kalau itu di waktu sholat. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian yang dirahmatkan oleh Allah SWT. Jika contohnya itu seperti ini, hari pertama itu 6 jam. Kemudian habis itu kan belum diketahui bahwasannya itu adalah height. Maka apa yang ia lakukan di waktu-waktu sholat, maka dibersihkan kemaluannya, kemudian berhutu, kemudian dia sholat. Kemudian di hari yang kedua, enggak keluar. Enggak keluar. Enggak keluar. Kemudian dia melakukan aktivitas ibadah seperti biasanya. Di hari yang kedua, itu keluar. Sama 6 jam. kemudian sampai ketahuan bahwasannya height karena sudah mencapai batas minimal 24 jam itu, umpamanya di hari ke-8. Maka kesemuanya ini itu dinamakan hari-hari height. Dinamakan hari-hari height. Artinya, ternyata ketika dia itu melakukan ibadah, itu dia itu dalam keadaan height. Maka ibadahnya itu tidak terhitung. Tidak terhitung. Ibadah sholat, ibadah apapun itu, maka itu tidak terhitung. Maka nanti, kalau sholat berarti tidak wajib mengkotok, tapi kalau kuasa itu nanti akan wajib mengkotok. Jadi harus tahu bahwasannya batas minimal dinamakan height itu adalah 24 jam atau sehari kemalam. Dan 24 jam ini bisa ditempuh dengan beberapa hari. Jadi kalau belum sampai pada 24 jam, maka dia melakukan aktivitas seperti sediakala. Artinya begini, dia membersihkan kemaluannya, kemudian dia berhubung. Kemudian pada hari-hari berikutnya, ketahuan di mana itu adalah height, maka disitulah nanti dia wajib mandi, kemudian melakukan sholat. Dan ternyata di hari-hari sebelumnya, dia melakukan sholat itu adalah melakukan ibadah di waktu-waktu height. ternyata itu tidak sah. Maka wajib bagi seseorang tersebut, umpamanya ketika puasa, puasa Ramadan wajib untuk mengkotoknya. Begitu para jamaah sekalian. Kemudian, maksimal daripada height itu adalah 15 hari. Jadi kalau sampai kelewat daripada 15 hari, maka itu adalah hukumnya hukum istihabah. Ada hukum tersendiri, itu namanya hukum istihabah, bukan height. Bukan hukum height. Jadi selama keluar darah itu, itu masih dalam kisaran 15 hari, apapun warnanya, itu nanti itu adalah darah height, kalau mencapai minimal daripada 24 jarak. Kemudian para jamaah sekalian yang rahmatulullah s.a.w.t. juga dalam segi umur bagi perempuan ini, itu ada batas minimalnya, sehingga darah yang keluar itu, itu dinamakan height. Berapa, kata para ulama, umur yang menjadi patokan, bahwasannya darah tersebut itu yang keluar kalau memenuhi syarat tadi, yaitu minimal 24 jam, dan maksimal itu tidak melebih 15 hari, itu anak tersebut itu sudah berumur sembilan tahun hijriyah. Sembilan tahun hijriyah, atau kurang daripada 16. Kurang 15 hari. Sembilan tahun kurang 15 hari. Sembilan tahun kurang 14 hari. Sembilan tahun kurang 13 hari. Maka kalau dia itu keluar darah, kemudian sudah mencapai batas minimal 24 jam, dan tidak sampai melewati 15 hari, maka ketahuinlah itu adalah darah height. Maka berlaku kepadanya hukum-hukum height. Tapi kalau dia itu belum umur sembilan tahun hijriyah, masih umurnya itu delapan tahun. Masih umurnya itu delapan tahun hijriyah. Atau umurnya itu masih tujuh tahun hijriyah. Keluar darah. Meskipun sudah mencapai batas minimal 24 jam, umpamanya lebih daripada 24 jam, 34 jam, lebih daripada satu hari, satu malam, yaitu dua hari, dua malam, umpamanya. Maka itu bukan dinamakan darah height. Maka tentunya tidak berlaku bagi dia hukum-hukum yang terkena kepada orang haid. Begitu konsekuensinya begitu nanti. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh yang ketiga dari perkara-perkara yang khusus kepada perempuan, itu adalah an-nifasu, yaitu nifas. yaitu darah yang kelupat dari rahimnya perempuan setelah melahirkan. Wa'akon luhu majatun. Paling sedikit itu adalah apa namanya, kalau guru kita itu mengartikan satu ludahan. Intinya yang tidak harus satu ludah, yang intinya sedikit. Karena ini adalah ukuran. Wa'akon luhu dan paling banyak siktu nanya uman. 60 hari. Jadi kalau kelewat dari 60 hari, itu bukan hukumnya nifas. Tapi itu sama dengan yang tadi, yaitu lebih daripada 15 hari bagi haid. Berarti itu namanya istihabah. Begitu juga ini, kalau lebih daripada 60 hari, itu namanya istihabah. Artinya, kalau lebih daripada 60 hari bagi perempuan yang nifas, maka tidak berlaku hukum-hukum nifas. Karena antara nifas dengan haid itu hukum-hukum yang berlaku kepadanya itu sama. Yaitu yang delapan tadi yang kita jelaskan. Solat, kemudian tawaf, membawa mushaf, kemudian menyentuh mushaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, kemudian puasa, dan mempersilahkan kepada suami atau tuanya untuk bersenang-senang di antara pusat dan lutut. Sebelum mandi. Sebelum mandi. Itu yang diharumkan bagi orang yang haid dan nifas. Itu harus diketahui. Coba bayangkan, kalau seseorang itu menganggap bahwasannya darah yang keluar itu adalah haid. Darah yang keluar itu adalah nifas. Nyatanya bukan haid dan nifas. Kemudian dia meninggalkan sholat. Kemudian dia meninggalkan puasa. Coba, apa coba yang, berarti dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Karena apa? Karena keteledorannya, ketidak bisanya dia dalam masalah hukum ini. Dan ini bukan harus dipahami oleh perempuan. Harus dipahami oleh perempuan termasuk perkara-perkara yang wajib Ain. Perkara yang wajib Ain. Kalau wajib Ain, berarti setiap perempuan itu harus mengetahuinya. Karena berhubungan dengan ibadah dia. Ini adalah wajib Ain. Termasuk dari bagian-bagian yang kita jelaskan kemarin. Tentang hukum bagaimana dia bisa mengerjakan, sholat dengan benar. Tentang hukum bagaimana dia itu bisa puasa. Ramadan dengan benar. Tentang hukum bersuti dengan benar. Itu harus diketahui. Karena itu adalah wajib Ain. Begitu juga hal-hal yang berhubungan dengan ini. Karena berhubungan dengan ibadah dia. Itu juga hukumnya wajib Ain. Itu hukumnya adalah wajib Ain. Artinya berlaku pada hukum-hukum tentang harus mengetahuinya seorang perempuan. Tentang masalah bersuci, bagaimana bersuti dengan benar. Bagaimana mengenal Allah dengan benar. Itu kan sesuatu yang wajib Ain. Berlaku kepadanya, juga berlaku kepada perempuan-perempuan yang harus mengetahui tentang hukum-hukum darah haid ataupun tidak. Artinya, kalau di sana kan kemarin kita jelaskan. Bahwasannya wajib seorang suami itu, itu mengajarkan kepada istrinya hal-hal yang seperti ini. Karena berdasarkan german Allah SWT. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaganya itu dengan mengajari mereka tentang ilmu agama. Kalaupun tidak mampu seorang suami, ataupun mampu, maksudnya mempunyai ilmu, tapi tidak ada waktu. Maka ya didatangkan seseorang yang bisa mengajarkan tentang hal-hal ini kepada dia. Harus wajib itu. Kalau enggak, maka tidak boleh bagi seorang suami untuk melarang istrinya keluar rumah untuk apa? Untuk belajar hal-hal yang seperti ini. Jadi penting sekali para jamaah sekalian yang dirahmatullahi Allah SWT. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang ketiga itu adalah al-wilada. Al-wilada yaitu melahirkan. Walaupun tidak disertai dengan bahasa. Jumlah dari perkara-perkara yang mewajibkan mati. Komsatan ada lima kamat takut damak seperti yang telah dijelaskan. Jadi ada lima perkara-perkara yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang harus diketahui. Terutama bagi perempuan itu harus tahu tentang masalah haid. Karena ini khusus bagi perempuan. Artinya tidak dialami oleh laki-laki. Kemudian tentang nifas. Juga tentang darah-darah yang keluar dari rahim. Baik atau haid ataupun nifas. Kemudian yang berikutnya. Faslun wa furudul husli. Rukun-rukun dari mandi. Maksudnya rukun-rukunnya. Isnani. Ada dua. Al-awalu yang pertama. Niat menghilangkan hadas yang besar. Jadi dalam hatinya dia niat. Nawaitu raf al-haddatil akbar. Udah mencukupi. Auna huha atau semisalnya. Semacamnya. Minan niyatil mujiziyah. Dari niat-niat yang mencukupi. Kayan huya fardul husli. Seperti niat dia fardul husli. Nawaitu fardul husli. Seperti kemarin. Nawaitu fardul husli. Dalam bab kudu. Begitu juga ini. Dalam hatinya dia niat. Nawaitu fardul husli. Begitu. Atau dia niat. Nawaitu awil huslal wajiba. Atau dia niat. Nawaitu al-huslal wajiba. Jadi bisa. Nawaitu raf al-haddatil akbar. Atau nawaitu fardul husli. Atau nawaitu al-huslal wajiba. Bisa. Awistibah hatis solati. Atau nawaitu istibah hatis solati. Bikilafi niat al-husli awit toharu tifakot. Berbeda kalau dia niat al-husli awit toharu tifakot. Jadi dia niat nawaitu al-huslal. Tidak disertai dengan nawaitu al-huslal wajib. Atau dia hanya meniatkan nawaitu toharu. Begitu saja. Maka tidak mencukupi. Dan hendaknya niat tersebut itu disertai bersamaan dengan membasu awal bagian minal badani dari badan. Badan ini terserah. Yang namanya badan itu semuanya. Dari kepala sampai kaki. Bisa dimulai dari kakinya. Bisa dimulai dari kepalanya. Bisa dimulai dari pantatnya. Bisa saja. Pokoknya ketika air itu menyentuh dari bagian, dari badan kita. Maka disitulah kita letakkan niat. Niat tadi. Niatnya itu dalam hati. Nawaitu roh al-hadatil akbar. Nawaitu al-huslal wajib. Nawaitu fardul ghusli. Nawaitu sibah hatas sholah. Mbak Majan. Seperti itu. Maka tidak dianggap anggota yang dibasu sebelum niat. Jadi kalau dia itu mengguyuri atau membasu daripada badannya, yaitu kepala, kemudian pada waktu itu tidak niat. Kemudian setelah itu dia, niatnya itu diawali ketika membasai badannya sampai kakinya. Maka ketahuilah, kepala yang sudah dibasu tadi, tidak disertai dengan niat, itu harus diulangi. Itu maksudnya. Falayu'atadu wa falayu'atadu bimawisila qublaniya. Jadi tidak dianggap anggota yang dibasu sebelum niat. Jadi yang pertama, syarat untuk rukun daripada mandi besar itu adalah niat. Yang kedua, ta'mi mu jami'i zohiril badan. Meratai semua anggota zohirnya badan. Baik itu kulit ataupun rambut, zohirun wabatinan. Jadi sya'aran wabah, wa sya'aran zohirun wabatinan. Baik bagian luar ataupun bagian dalam rambut. Artinya meskipun itu lebat rambutnya, maka bagian dalam itu juga harus dikenai dengan air. Wa inkasufa walaupun lebat, aisa wa unkhofa amkasufa. Baik itu tipis rambutnya ataupun tebal. Bilma'i dengan air, al-tahuri yang suci-mensucikan. Jadi begitu, mandi itu mudah. Yang penting tahu rukun-rukunnya. Pertama niat, niat yang mencukupi itu. Caranya bagaimana? Caranya dia niat itu ketika membasu awal bagian daripada badan. Karena yang namanya ketika mandi itu, semua anggota badan itu kelejah satil wahid. Seperti satu anggota. Begitu satu anggota badan. Bisa diawali dengan kaki, bisa diawali dengan kepala ataupun badan. Kemudian yang kedua itu adalah meratai semua badan dari ujung kaki sampai kepala. Kepalanya itu baik itu berupa kulit ataupun rambut. Baik tebal atau tipis, semuanya dikenakan air. Para jamaah sekalian yang dirahmatullahi Allah SWT. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, langsung ke saya saja. Karena tidak ada waktu. Saya akhiri. Nanti anwajah ke pribadi saya. Nanti saya jawab insyaAllah. Jadi kalau ada pertanyaan. Jadi kita belajar tahlil, sholau dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbik fir li, wa liwalidayya, wa lilmukminin, walmukminat. Barakallaho fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.